Memasuki empat besar, dekat se-Indonesia, program ajang cari bakat hairstyle dan barber yang ditayangkan trans tujuh semakin kompetitif. Keempat semifinalis memiliki kekuatan dan kehasan. Ujian yang diberikan dewan juri juga semakin beragam, termasuk mendandani rambut bintang tamu selebritis. Salah satu tantangan diberikan kepada Yuki Kato, pemain sinetron yang moncer saat terlibat dalam sinetron hard series. Yuki Kato sendiri antusias sekaligus was-was juga mengetahui mahkotanya akan diacak-acak. Halo, saya Lebrita Nurse. Hari ini saya lagi ada di The Cuts. By the way, saya Yuki Kato. Saya lagi di The Cuts dan saya insya Allah gak dipotong rambutnya. Kalaupun dipotong semoga yang gak macem-macem. Entah berapa waktu yang lalu sempat nonton The Cuts ya. Dan ternyata potong rambutnya unik-unik ya. Waktu itu saya nonton episode di mana ada orang dipotong rambutnya mirip kayak nanas. Dan itu mirip banget. Dan saya berharap saya tidak rambut saya ini yang saya sudah coba panjangin jauh-jauh hari, lama-lama sekali. Semoga gak jadi nanas, atau pisang, atau semangka. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang baik dan manusiawi. Meski para peserta adalah para pemangkas rambut yang berlatar belakang dari barbershop, gadis kelahiran Malang 2 April 1995 yakinakan kemampuan peserta. Karena bisa dibilang saya termasuk orang yang suka eksperimental, bereksperimen ya. Jadi kayaknya untuk gabung di The Cuts ini kayaknya suatu pengalaman yang asik aja untuk ada dalam hidup aku gitu loh. Dan ya kan nanti pasti ada kenang-kenangannya juga kayak berupa foto atau video. Jadi kayaknya bakal seru aja untuk dikenang. Oke, selebrita nurse. Mau tau aku nanti diapain rambutnya sama The Cuts? Makanya ikutin aku terus. Melalui proses yang tak begitu lama, rambut Yuki selesai dipermak. Model ala Pim Girl mengubah penampilannya dalam seketika. Claudia Adinda salah satu juri takjub dengan hasil karya peserta. Akhirnya aku sudah dibikin ala-ala pin up girl. Dan ternyata amazingly gue gak jelek ternyata ya diginiin gitu loh. Ternyata oke juga ya gitu. Dengan makeup seperti ini, pakai lipstick yang sangatlah merah dan rambut yang megara kemana-mana. Dan ternyata saya oke juga gitu. Belum pernah diapapain cuma di The Cuts doang nih saya digini-giniin. Dan ya hasil memuaskan. Dan maksudnya ya balik lagi ini untuk kenang-kenangan kan nanti. Jadi kayak kalau nanti ke depannya ada yang mengharuskan saya pakai kayak gini. Ya udah saya udah kayak, oh ya gue udah pernah sih kayak gitu. Meski model itu tak menjadi kesukaannya, Yuki tetap memberi apresiasi dengan kemampuan kontestan dekat. Dek-dekan, dek-dekan banget kan soalnya kan gak ada kaca. Jadi kita gak tau kan hasilnya bakal seperti apa. Dan aku pun juga bukan pakar di model-model rambut seperti ini gitu loh. Jadi yaudah hanya let go aja lah. Gue berarti perempuan yang di era sekarang yang semuanya serba minimalis dan serba simple. Dan akhirnya memakai pakaian dan juga gaya style era di era tahun yang pin up gini ya. Itu menurut aku suatu keberanian yang patut diacungi jempol dan juga style yang oke banget. Tak hanya di permak peserta, dalam satu kesempatan Yuki diledek Fitri Tropika. Sang presenter mencoba menjodoh-jodohkannya dengan Wak Doyok, juri lainnya yang berasal dari Malaysia. Saya juga gak ngerti apa-apa, gue bengong seadanya, gue gaya ini maksudnya apa sih? Pertama, jam 1 pagi men. Caya langsung gitu, gak ada yang gitu di liat aja. Pertama saya gak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba langsung dicecein kayak gitu. Terus gue kayak, ya ha? Apa sih ini apa sih? Dan di satu hal lain, saya pun juga masih kepikiran tentang ini saya rupanya akan seperti apa gitu nantinya setelah jadi. Jadi ya gak konsen saya maksudnya apa gitu loh. Ternyata saya lagi dicecein. Ini unik kayak, maksudnya judges di The Cuts tuh kayak kalau menurut aku semuanya unik-unik gitu. Kayak keren-keren, kayak punya style sendiri.